Hai gengs, dimana-mana yang namanya tangga pasti buat naik dari bawah ke atas dong ya. Tapi beda nih geng sama tangga yang satu ini, namanya adalah tangga Assyrian atau Assyrian Stairwell. Tangga ini merupakan sebuah model tangga atau rancangan tangga yang sangat ajaib yang dibuat oleh arsitek Filipina bernama Rafael Nelson Avoganda pada tahun 1968 silam. Dalam sebuah video, seorang pria menunjukkan bagaimana tangga ajaib ini bekerja. Pada video tersebut, Kevin sambung bawa acara naik pada deretan tangga mirip tangga darurat atau emergensi yang biasa terdapat pada sebuah gedung. Ia menjelaskan bahwa tangga ini dirancang oleh arsitek Filipina bernama Rafael Nelson Avoganda. Setelah ia mencapai puncak tangga, ia berputar 180 derajat dan naik lagi ke deretan tangga kedua. Yang artinya, mirip naik tangga darurat dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi ajaibnya nih genks, ia tetap muncul kembali di bagian bawah tempat awalnya ia menaiki tangga pertama alias kembali lagi ke lantai 1 dan bukan ke lantai 2. Intinya sih tangga ini hanya berputar. Gimana, bingung kan? Tapi ternyata nih genks, tangga ajaib dalam video tersebut hanyalah tipuan semata alias hoax. Usut punya usut, video fenomenal itu adalah sebuah proyek yang dibuat oleh Michael Lakanilau, seorang siswa pasca sarjana dari RIT sebagai salah satu proyek kuliahnya. Nah, tapi selain tangga ajaib yang ternyata hoax, berikut ini ada beberapa tangga yang unik banget dan beneran ada. Penasaran? Makanya, tonton terus videonya di mana lagi kalau bukan di social hits yang hits banget. Eits, jangan lupa subscribe ya genks! Tangga Kalafantin Tangga unik yang pertama ada tangga Benteng Kalafantin. Tangga ini sendiri berlokasi di Barat Gads, Mumbai, India. Dengan ketinggian mencapai 701 meter di atas permukaan laut, benteng ini dibangun sebagai pengerumatan untuk Ratu Kalafantin. Benteng ini menyajikan pemandangan yang sangat indah. Tapi untuk melalui nyanyi genks, kamu harus melalui medan yang terjal dan tangga yang super sempit. Tangga sempit ini dibangun di tebing, lereng curam, dan yang paling bikin merinding adalah tak adanya pegangan untuk bertumpu. Jadinya, kamu harus super berhati-hati buat melewati tangga ini. Tangga Haiku Dikenal sebagai tangga menuju surga, tangga yang satu ini bernama Haiku dari Hawaii. Berlokasi di begunduan Oahu, tangga ini memiliki 3.922 anak tangga. Dengan lebar anak tangga 18 inch dan kemiringan mencapai 30 derajat, tangga ini memiliki ketinggian mencapai 4.000 kaki. Disebut sebagai tangga menuju surga karena tangga ini merupakan tangga tertinggi yang pernah ada di dunia. Tangga Haiku pertama kali dibangun oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1942 dan berfungsi sebagai jalan menuju stasiun sistem navigasi Omega. Stasiun ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal radio kepada kapal tentara yang beroperasi di samudera Pasifik. Selanjutnya, pada 1987, tangga Haiku ditutup untuk umum dengan alasan keamanan. Namun, para wisatawan tidak menghiraukan aturan tersebut dan tetap nekat mendagi saat pagi buta untuk menghindari petugas keamanan. Tangga Batu Raksasa, Kolombia Terletak di kawasan Guatup, Kolombia, ada sebuah bukit batu besar yang diperkirakan mempunyai berat lebih dari 10 juta toni, gengs. Uniknya, di celah batu ini terdapat 649 tangga yang menyerupai jahitan raksasa. Dan tangga ini dapat mengantar wisatawan yang datang menuju puncak. Wah, keren banget kan? Batu ini pertama kali diresmikan pada Juli 1954 oleh tiga pendaki yang menggunakan sebuah tongkat dan menancapkannya di celah atas batu sebagai tanda mereka telah berhasil mendaki batu ini. Barulah, tangga dibangun beberapa waktu kemudian untuk memudahkan wisatawan yang penasaran ingin berada di puncak batu ini. Batu ini memiliki ketinggian sekitar 2.135 meter di atas permukaan laut dan suhu rata-rata 18 derajat celcius. Di bagian puncak, kamu bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Dan jangan lupa untuk membeli souvenir, karena di puncak tersebut berdiri kiosios kecil penjual souvenir. Tangga Tiger and Turtle Punya bentuk seperti roller coaster, tangga dari Jerman ini diberi nama Tiger and Turtle nih, gengs. Tangga yang dibuka pada tahun 2011 ini memiliki 249 anak tangga yang bisa dilewati. Wisatawan yang datang bisa naik dan merasakan sensaci menjelajahi jalur roller coaster dengan berjalan kaki. Wah, saat malam nih gengs, tangga ini punya pemandangan yang bagus banget, karena dilengkapi dengan lampu LED agar memudahkan wisatawan yang ingin naik tangga tersebut. Sayangnya nih gengs, ada beberapa anak tangga yang gak mungkin dilewati oleh para pengunjung. Ini karena jalur anak tangga tersebut berada dalam posisi terbalik di atas. Tangga Chanbaori Kalau lihat anak tangga yang satu ini pasti bikin kagum ya gengs. Berasal dari India, anak tangga ini dikenal dengan nama Chanbaori. Dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 oleh Raja Chanda dari dinasti Nikumba, bangunan tangga ini dulunya adalah tempat penyedia air untuk daerah sekitar. Karena di dasar bangunan ini ada sebuah sumur yang masih ada airnya sampai sekarang. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, di lantai paling dasar bangunan ini suhu daranya bisa mencapai 5-6 derajat lebih dingin nih gengs. Ada 3.500 anak tangga sempit dengan bentuk simetri sempurna yang menurun ke dalam sumur yang berkedalaman 20 meter menuju ke sumber mata air. Meski sekarang sumurnya tak lagi digunakan, namun tetap saja, struktur dari bangunan tersebut sangat mengesankan dan sangat menarik untuk dikunjungi. Wah keren banget kan? Gimana nih gengs? Berani naik tangga kayak gitu? Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.